Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz yang mau bertanya Kenapa seorang pelajar itu tidak dianjurkan untuk Mempelajari lebih dalam tentang ilmu tasawuf dan juga makrifat Apakah hal tersebut hanya bisa dipelajari oleh para ulama Sedangkan para pelajar itu tidak dianjurkan Hanya itu saja pertanyaan Tiam Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan ini saya maklumi Karena memang banyak orang tua kita, guru-guru kita yang menasihati demikian Bahwa ilmu tasawuf, ilmu makrifat, ilmu tarekat Ilmu-ilmu itulah yang lebih kekerohanian ya Atau spiritual Itu banyak yang menasihatkan agar dihindari Terutama bagi yang masih pelajar Yang masih belum Ya ilmu syariat, akidahnya masih belum terlalu kokoh Mengapa? Karena setelah saya mengkaji dan meneliti, menelusuri, mengamati Wajar Karena kajian-kajian tasawuf Kajian-kajian ketarekatan Kajian-kajian ma'rifat atau kita sebut di kampung-kampung itu ngaji dalam katanya Itu yang ada di sekitar, yang marah itu Yang gak keruh-keruhan Yang gak beres Malah menurut saya itu bukan ajaran yang benar Itu ajaran, itu aliran kebatinan yang menyesatkan Tapi bertopeng atau berkedok Tasawuf, ma'rifat, rekat Padahal jauh dari ajaran Islam Itu yang marah Ada yang kita dengar istilah orang-orang nama tang sembah yang Terus macam-macam kajiannya itu Malah setelah rumah sakit jiwa Setelah kalas itu Itu tidak sedikit pasiennya yang Jamaah-jamaah tarekat begitu Karena marah seperti itu Maka orang tua kita disini menasihatkan Jangan Mantepkan kajian fikihnya saja dulu sama akidahnya Kenapa? Karena kalau sudah mantep akidah dan syariahnya Dia akan bisa membedakan Oh ini kena Ini benar atau tidak ajarannya Karena sudah ada dasar akidahnya Kan dia sudah tahu mana yang kena Mana yang tidak lewat Hasil dia belajar akidah dan syariah itu Sehingga aliran-aliran itu Tidak akan mempengaruhinya itu maksudnya Bisa dibedakan Oh yang ini kena Yang ini tidak kena Tetapi sesungguhnya Jadi ini untuk dipahami bahwa Ini latar belakang sehingga Nasihat-nasihat itu seperti itu Nah di luar negeri sana Waktu saya di Mesir Waktu saya di negara Irak Waktu saya di Palestina Di Sudan Tidak ada seperti itu Tidak ada Jangan belajar Tidak ada Malah anak-anak kecil Anak-anak Buddha pada bertarekat Pada bertasauh Pada ngaji-ngaji Dalam Kenapa tidak ada Larangan seperti yang kita dengar tadi Karena di sana Aliran-aliran tidak beres Seperti yang saya katakan tadi Hampir tidak ada Tidak nampak Jadi Ajaran tasawufnya Murni di sana Yang diamalkan Yang disemarakkan Itu murni Yang jernih Yang murni ajaran Islam Yang tidak neko-neko Yang tidak aneh-aneh Malah mengajarkan zikir Mengajarkan selawat Dan itu kan Tidak khusus Orang-orang tua Atau para Intilat-intilat saja Yang berzikir Anak-anak kecil Silahkan berzikir Makanya Yang perlu diluruskan Sebenarnya Adalah Bagaimana memahami Tarikat itu sendiri Cari tarikat yang Yang benar Kalau sudah dapat Tarikat yang benar Yang mengajarkan kita Ajaran-ajaran Islam Yang murni Seperti banyak Ibadah Banyak Membersihkan akhlak Mengobati dari Sifat-sifat Sombong Ujub Kalau itu kan Pelajar juga silahkan Supaya pelajarnya Tidak sombong Tidak ujub Kan dia harus belajar Tasawuf Jadi Kesimpulannya Jangan belajar Tasawuf Kalau Ajaran Tasawufnya Tidak benar Dan dibawakan oleh Orang-orang yang Tidak benar Tapi Belajarlah Tasawuf Berapapun umur Anda Apapun profesi Anda Walaupun Walaupun siswa Di sekolah SMP SD sekalipun Belajarlah Tasawuf Apabila Tasawuf yang Dipelajari itu Tasawuf yang Murni Yang benar Dan dari para Ahlinya yang benar-benar Ahlinya Ahli Tasawuf Karena tidak akan Mengganggu Tasawuf yang Murni Isinya itu Akhlak Bagaimana Mencintai Semua orang Bagaimana Beradab Dengan semua orang Kemudian Rajin menyebut Nama Allah Rajin berselawat Kepada Nabi Mencintai Nabi Mencintai keluarga Nabi Mencintai Para walid Para walid Salih Mencintai Menjaga Akidah Dan Zahir dan batin Kita semua Amin Ya Rabbala Alamin Mencintai Mencintai Mencintai